Seorang anggota polisi berinisial IA alias Juntak di Polda Kepulauan Bangka Belitung diduga telah memeras dan berbuat asusila terhadap DA, istri dari tersangka kasus narkoba. Briptu Juntak merupakan penyidik pembantu di Direktorat Research Narkoba Polda Bangka Belitung. Ia dilaporkan oleh seorang narapidana kasus narkoba berinisial AR alias JKK Polda Babel pada 28 September 2022 lalu. Polisi berpangkat Briptu Juntak kini sudah diperiksa oleh pihak propam. Oknum polisi itu dilaporkan oleh AR karena diduga telah melakukan pemerasan dan berbuat asusila terhadap istrinya. Kuasa hukum AR, Budi mengungkapkan. Dugaan tindakan di luar prosedur itu dilakukan Juntak saat kliennya masih menjalani pemeriksaan dalam kasus narkoba pada Juli lalu. Saat itu kata Budi Oknum penyidik itu memaksa kliennya agar memberitahukan jumlah saldo tabungan dan PIN ATM. Briptu Juntak juga menemui istri kliennya berinisial DA dan melakukan penekanan agar diberikan buku tabungan milik pelapor. Tak hanya itu setelah meminta buku tabungan, Juntak berusaha mendekati DA hingga datang ke kediamannya. DA diiming-imingnya akan dibantu meringankan perkara hukum yang sedang mencerat suaminya. Karena itu DA pun terpaksa menuruti permintaan Juntak untuk melayani nafsu Oknum Polisi tersebut. Namun setelah menuruti semua kemauan Juntak, kenyataannya suami DA yakni AR alias C tetap dihukum berat oleh majelis hakim dengan fonis 5 tahun 6 bulan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!